Intro Selamat pagi semua, Anda kembali bersama kami di Weekly Update Filih Features Indonesia Informasi utama dengan analisa mingguan seputar FTSE Indonesia Index Features Sentimen pada pekan ini secara fundamental diantarnya berasal dari Yang pertama, perkembangan COVID-19 Dari dalam negeri tentunya sentimen utama masih mengenai rilis penambahan kasus COVID-19 harian di tanah air Yang pekan lalu terus menerus mencetak rekor bahkan hingga menduduki ranking pertama penambahan kasus COVID-19 secara global Kemudian yang kedua ada dari rilis data ekonomi Di mana di hari Kamis akan rilis data neraca perdagangan pada bulan Juni Di mana diprediksikan akan ada kenaikan struktur neraca dagang Kemudian keesokan harinya, di hari Jumat, akan ada juga rilis data penjualan retail Kenaikan pada angka penjualan retail tentunya menjadi sentimen positif bagi kinerja IAHSG Beralih ke sisi teknikal, pergerakan FTSE Indonesia Index Features pada pekan ini berpotensi melemah Seiring dengan indikator teknikal yang menunjukkan bahwa Candlestick yang bergerak di bawah moving average periode 9 pada timeframe mingguan Kemudian tentang pergerakan FTSE Indonesia Index Features pada pekan ini berada di level sebagai berikut Dengan titik acuan support ada di level 2771 Demikianlah rangkuman berita pasar pada hari ini Bagi yang penasaran dan ingin mulai trading dengan FTSE Indonesia Index Features Langsung saja klik link di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut Dan jangan lupa saksikan terus klik-klik update dari FTSE Features Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa